Pendekar bodoh, jilid 15. Mendengar pertanyaan ini, mendadak Linlin menjadi marah dan cemberut. Inilah yang menyesalkan hatiku. Mereka itu tidak mau membawaku serta. Sungguh mengemaskan. Pek Ito Anio turut berbicara dan membela Chin Hai, sietai hiap tidak mau membawa sumui oleh karena memang apabila sumui ikut, maka usaha membalas dendam itu akan lebih sukar lagi. Kepandaian Linlin belum cukup tinggi menempuh bahaya besar itu, kata Biao Sutai dengan sabar. Dan lagi, kalau Linlin pergi, aku akan ditinggal seorang diri di rumah, bagaimana kalau penjahat-penjahat itu datang kembali, kata Kwe Tiong yang tidak sadar bahwa ucapan ini menunjukkan sifatnya yang pengecut. Ang ini lucu tersenyum memandang Linlin kau benar, adikku. Tidak ada bahaya bagi seorang anak yang hendak membalaskan sakit hati orang tuanya. Linlin memandangnya dengan rasa berterima kasih karena ternyata nona baju merah ini membela dan membenarkannya. Pada waktu ia hendak menyatakan kemenangannya kepada guru dan sucinya, Ang ini lucu yang tidak mau berbantah dengan Biao Sutai telah berkata pula. Akan tetapi betapapun juga, kau harus tunduk kepada nasihat gurumu. Ucapan ini membuat Linlin menunduk dan tak jadi membuka mulut. Akan tetapi di dalam hati ia merasa tertarik dan suka sekali kepada Ang ini lucu. Dengan sangat dia kemudian membujuk-bujuk supaya wanita itu suka bermalam di rumahnya. Yang lain ikut membujuk pula hingga akhirnya Ang ini lucu menyatakan setuju. Linlin gembira sekali dan dia menarik tangan Ang ini lucu ke kamarnya, karena dia tidak mau berpisah dengan nona ini dan minta Ang ini lucu bermalam di dalam kamarnya saja. Dan pada keesokan harinya, ternyata Linlin sudah pergi dari rumah itu bersama Ang ini lucu. Gadis ini dengan sangat merbujuk kepada Ang ini lucu untuk membawanya pergi menyusul Chin Hai. Dia usutai hanya menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata kepada Pek Ito Anio. Muridku, biarpun keselamatan Linlin tak perlu dikhawatirkan karena dia pergi bersama Ang ini lucu, akan tetapi hatiku merasa tidak tenteram. Lebih baik kita juga pergi mencari mereka itu untuk membantu apabila mereka berada dalam bahaya. Keduanya segera berpamit kepada Kue E. Tiong yang menjadi amat kecewa dan khawatir. Kalau Linlin pergi dan Jiwi pergi pula, habis kalau sampai terjadi apa-apa di rumah ini, aku harus berbuat apa? Pek Ito Anio mendongkol sekali melihat sikap pemuda yang penakut ini, maka katanya dengan ketus, Kongcu, mengapa memiliki hati sedemikian kecilnya? Adik-adikmu pergi dengan dekat mencari musuh, akan tetapi engkau yang ditinggal di rumah seorang diri saja merasa takut. Akan tetapi Biao Suta yang tidak mau berbicara banyak dengan pemuda ini berkata, Kue E. Kongcu, jika engkau merasa takut, kau pergi saja kepada suhumu dan tinggal di rumah kuil. Kemudian guru bersama murid ini meninggalkan Kue E. Tiong tanpa memberi kesempatan kepada pemuda itu untuk banyak membantah. Kue E. Tiong lalu menutup pintu rumahnya, menghentikan semua pelayan yang membantu rumah keluarga Kue E dan dia pergi ke tiangan lalu menemui burunya, yaitu Tonggak Hos yang dikelenteng Ban Hotong, di mana dia kemudian berlutut sambil menangis dan menceritakan segala hal yahwalnya kepada pendeta itu. Tonggak Hos yang hanya dapat menghela nafas. Dia lalu menasehati muridnya untuk berdiam saja untuk sementara waktu dikelenteng itu. Sesudah melakukan perjalanan cepat tanpa berhenti, akhirnya Chin Hai dan Kue E. Tiong tiba di kota raja. Di sepanjang perjalanan, dua anak muda ini saling menuturkan pengalaman masing-masing dan Kue E. merasa kagum sekali akan hasil yang diperoleh Chin Hai, anak yang ketika kecilnya gundul yang selalu dihina orang itu. Ia makin suka kepada Chin Hai dan selama perjalanan tiada hentinya ia minta petunjuk-petunjuk dan nasihat-nasihat tentang persilatan. Hanya dengan melihat permainan silat Kue E dan saja, Chin Hai dapat melihat kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahannya sehingga ia dapat memberikan petunjuk yang benar-benar sangat berguna bagi Kue E dan dan berdasarkan petunjuk ini, ilmu silat Kue E dan menjadi lebih sempurna lagi. Di kota raja mereka berdua mencari keterangan dan mendengar bahwa asrama kaum perwira sayap Garuda adalah sebuah bangunan besar merupakan benteng yang disebut Eng Hiong Kuan atau penginapan para pendekar. Dengan tabah dan berani sekali Chin Hai dan Kue E dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sudah mengunjungi Eng Hiong Kuan dan memberitahukan kepada penjaga bahwa mereka ingin menemui para perwira sayap Garuda. Kami adalah kenalan-kenalan baik dari Ma Chiang Kuan dan lain-lain perwira, terutama lima orang santung Eng Gou Hiap. Sayang sekali bahwa sekarang ini semua perwira sedang mengadakan pertemuan besar sehingga kurasa tak sempat menjumpai kalian berdua, jawab penjaga itu. Pertemuan apakah? Tanya Chin Hai. Di dalam gedung sedang diadakan pemilihan tiga orang perwira yang hendak diangkat menjadi kepala perwira istana dan menjadi pengawal pribadi Kaisar, jawab penjaga itu. Akan tetapi penjaga kedua yang tidak suka melihat kawannya mengajak kedua pemuda itu mengobrol, lalu berkata, Kamu berdua boleh datang lagi besok pagi saja. Pendeknya pada saat ini tak seorang pun boleh memasuki Eng Hiong Kuan. Kue An dan Chin Hai merasa dongkol sekali. Mereka saling pandang dan saling memberi tanda dengan kejapan mata. Keduanya bergerak cepat dan hampir berbarengan mereka mengulurkan tangan menotok kedua penjaga itu yang segera roboh dengan tubuh lemas karena jalan darah mereka sudah tertotok oleh Chin Hai dan Kue An. Dengan tenang dua pemuda gagah ini lalu bertindak masuk. Mereka langsung ke ruang belakang di mana terdengar suara orang bersorak dan tanpa jari sedikit pun mereka lalu melangkah masuk dari sebuah pintu yang besar dan tinggi. Ternyata ruangan belakang itu amat luas dan di tengah ruang itu sudah terdapat sebuah panggung karena memang ruang ini adalah ruang berlatih silat atau lian butia. Kurang lebih 30 orang perwira duduk mengitari panggung itu, ada pun di kepala panggung duduk seorang Hwasyogundul bertubuh tinggi kurus dan di sebelahnya duduk beberapa orang perwira tua yang kelihatannya merupakan perwira-perwira tingkat tinggi. Juga maing nampak duduk di sebelah Hwasyogundul itu. Ketika itu memang sedang diadakan pertandingan adu silat di antara para perwira yang dicalonkan untuk menjadi pemimpin perwira penjaga istana. Pemilihan ini dilakukan atas perintah Kaisar sendiri yang minta supaya tiga orang panglima yang berkepandaian tinggi dan lihai untuk menjadi pengawal pribadi di dalam istana. Siapa orangnya yang tidak mau mencoba peruntungannya pada kesempatan ini? Menjadi pengawal pribadi Kaisar adalah sebuah pekerjaan yang enak dan mulia. Pemilihan ini dilakukan dan diawasi oleh Hwasyogundul tinggi kurus itu yang sebenarnya adalah Hwasyogundul kepala dalam kuil si Tiantong yang menjadi kuil di lingkungan istana dan yang biasanya dikunjungi Kaisar. Selain menjadi kepala Hwasyogundul di kuil kota raja itu, juga Hwasyogundul yang bernama Bengkong Hwasyogundul ini diangkat pula menjadi penasehat para perwira. Ini kedudukan yang tinggi karena sebenarnya Hwasyogundul ini bukan lain ialah Suheng atau kakak seperguruan dari Hai Kong Hwasyogundul yang sudah terkenal kelihayanya. Di bawah pengawasan Bengkong Hwasyogundul, maka sekarang diadakan pemilihan dan para perwira itu mengadu kepandayan untuk merebut kedudukan itu. Pada waktu Chin He dan Kwe An memasuki ruangan itu, dua orang perwira sayap Garuda sedang bergumung di atas panggung dan semua perwira yang menonton bersorak-sorak gembira, juga Bengkong Hwasyogundul, main dan perwira lain yang dianggap tertua dan terpandai, menikmati pertandingan itu hingga mereka tidak melihat masuknya pemuda ini. Chin He berbisik kepada Kwe An dan keduanya lalu menggenjot tubuh mereka melalui kepala para perwira kemudian melompat ke atas panggung di mana dua orang perwira itu sedang mengadu kepandayan. Dengan gerakan ringan dan cepat, Chin He dan Kwe An masing-masing memegang seorang perwira pada lehernya dan melemparkan mereka ke bawah panggung seakan-akan orang melempar ayam saja. Semua orang terkejut, tidak terkecuali Bengkong Hwasyogundul. Ketika Maing melihat siapa yang datang mengacau, dia menjadi pucat karena dia telah mengenal Chin He yang telah dirasai kelihayanya itu. Chin He lalu memandang kesekeliling dan keadaan di sana sunyi-senyap karena semua orang masih tercengang melihat peristiwa yang tak disangka-sangka itu. Siapakah orang yang berani mati mengacau di dalam Menghiong Kwan pada saat perwira-perwira sedang mengadakan pemilihan, bahkan pada saat Bengkong Hwasyang berada di sana? Mungkin setan pun tak berani mengacau, maka tindakan dua orang pemuda itu sungguh-sungguh membuat mereka tercengang dan terheran. Cui Chiang Kun, para Panglima yang terhormat, kedatangan kami berdua bukan sengaja hendak mengacau bahkan kami sesungguhnya tidak mempunyai urusan apapun dengan Enghiong Kwan ini. Akan tetapi karena musuh-musuh kami berada di sini, terpaksa kami datang juga. Kini kami minta supaya para musuh besar kami itu suka tampil ke muka dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang biadab. Semua orang merasa heran mendengar ini dan mereka tercengang melihat ketenangan anak muda itu. Yang tidak tahu akan persoalannya saling pandang dan angkat pundak. Melihat keberanian ini, Bengkong Hwasyang tertawa terkekeh-kekeh sebab ia memandang rendah sekali pada kedua orang itu. Maka katanya dengan suaranya yang tinggi nyaring. Eh haha, anak-anak muda yang berani mati. Siapakah musuh-musuhmu itu? Sekarang Kwee An yang menjawab dengan suaranya yang halus nyaring. Musuh-musuh kami adalah si pengecut Bu An Sip, kedua saudara Tan Song dan Tan Bu, kelima orang kawanan yang disebut Santung Gero Hiap Maing, Un Kong Sian serta tiga saudaranya yang lain, dan yang terakhir adalah seorang hwasyo keparat bernama Hai Kong Hwasyang. Manusia-manusia biadab yang namanya ku sebutkan itu kalau berada di tempat ini harap maju untuk menerima kematian. Semua orang terkejut, tak terkecuali Bengkong Hwasyang. Betapa beraninya dua pemuda itu. Orang-orang yang namanya mereka sebut adalah perwira-perwira kelas tinggi, malah Maing dan Un Kong Sian mendapat tempat duduk di deretan Bengkong Hwasyang karena mereka itu sudah dianggap perwira-perwira yang tinggi kedudukan dan kepandainya, demikian pula tiga orang saudara seperguruannya dan yang kesemuanya berjumlah lima orang dan disebut Santung Gero Hiap. Terlebih lagi nama yang terakhir, yakni Hai Kong Hwasyang, karena hwasyo ini merupakan sete, adik sepergurunan, dari Bengkong Hwasyang sendiri. Musuh-musuh besar yang namanya disebutkan tadi semua berada di situ, kecuali Bu Ansip dan Hai Kong Hwasyang. Biarpun wajah mereka menjadi berubah ketika nama-nama mereka disebut, tapi karena berada di rumah sendiri dan memiliki banyak kawan-kawan, terutama adanya Bengkong Hwasyang di situ membuat mereka tabah dan berani. Secara otomatis Transong dan Tan Bu segera berdiri dan menghampiri kelima saudara Santung Gero Hiap yang duduk di dekat Bengkong Hwasyang. Juga lima orang jago dari Santung itu yakni Maing, Un Kong Sian, dan tiga orang lain yang belum pernah dilihat Sin Hai, lalu berdiri dari kursinya hingga ketujuh orang ini berkelompok untuk menghadapi kedua musuh itu. Sebetulnya nama Santung Gero Hiap memang telah terkenal sekali. Urutan mereka ialah seperti berikut, yang pertama Lao Teg, kedua adalah adiknya Lao Ho. Dua saudara inilah yang dahulu ikut membasmi keluarga Kwe. Orang ketiga adalah seorang tua yang berwajah sabar dan bernama Ma Keng Nen, dan dia ini adalah satu-satunya orang dari kelima jago dari Santung yang tak pernah memusuhi keluarga Kwe dahulu. Akan tetapi karena dia juga menjadi anggota Santung Gero Hiap, maka otomatis ia pun ikut berdiri dan bersatu dengan saudara-saudara seperguruannya. Orang keempat dan kelima adalah Maing dan Un Kong Sian. Melihat kepandayan orang keempat dan kelima saja yang demikian hebatnya seperti terbukti ketika Un Kong Sian dan Maing memperlihatkan kepandayan di rumah keluarga Kwe dahulu, maka dapatlah dibayangkan betapa tingginya kepandayan Ma Keng Nen, Lao Hau dan Lao Teg. Demikianlah, kelima Santung Gero Hiap itu serta kedua saudara Tan Song dan Tan Bu setelah berdiri merupakan satu kelompok, lalu Maing membuka suara. Eh, haha, dua anjing pemberontak muda. Kami bertujuh ada di sini, kalian mau apa? Sambil berkata demikian, dia bergerak maju menuju ke panggung itu, diikuti oleh enam orang lainnya. Sambil maju, mereka meloloskan senjata masing-masing. Para perwira yang merasa marah sekali melihat kedatangan dua orang muda yang mengacau ini, juga pada bergerak mendekati panggung sehingga Chin Hai dan Kwe Ang seolah-olah hendak dikeroyok oleh puluhan orang perwira sayap Garuda itu. Chin Hai memandang ke arah mereka dengan senyum sindir. HMM, HMM, tidak aku sangka bahwa selain menjadi manusia-manusia biadab yang kejam, juga para perwira sayap Garuda yang terkenal nanas ternyata hanyalah sekumpulan pengecut yang hanya berani main keroyokan. Hahaha, kalian majulah sambil berkata demikian, tangannya segera bergerak dan tahu-tahu pedang pusaka Lyong Cho An Kiam telah berada di tangannya. Juga Kwe An telah bersiap sedia dan ia mencabut pedangnya yang juga bukan pedang sembarangan. Mereka sudah mengambil keputusan untuk bertempur dengan dekat dan mengadu jiwa. Tiba-tiba terdengar bentakan bengkong hasyang, tahan. Dan tahu-tahu hosyo yang tinggi kurus ini sudah berada di atas panggung, mendahului semua perwira. Dia menghadapi kedua pemuda itu dengan sikap yang angkuh. Apakah kalian tidak malu tegurnya kepada semua perwira yang bergerak maju? Untuk menangkap dua ekor cacing saja kalian hendak menggunakan tongkat besar? Janganlah kalian bikin malu kepada Pin Cheng, Cui Cheng Kun. Memang ucapan bengkong hasyang ini beralasan sekali. Ia terkenal sebagai penasehat para perwira dan juga terkenal sebagai seorang yang sangat disegani dan ditakuti karena kepandainya yang sangat tinggi. Sekarang tempat itu dikacau oleh dua orang pemuda, masakan para perwira hendak mengeroyoknya, seakan-akan kehadirannya itu tidak ada artinya sama sekali. Dia sudah melihat gerakan kedua orang tadi ketika melompat ke atas panggung dan dia maklum bahwa di antara kedua pemuda ini, yang harus diawasi adalah Chin Hai, adapun pemuda yang kedua itu tidak berbahaya. Mendengar bentakan bengkong hasyang semua perwira menahan gerakan mereka dan hanya berdiri memandang kepada pemuda itu dengan meti mengancam. Bengkong hasyang lalu tertawa. Anak-anak muda, kalian ini siapakah dan murid siapa sehingga berani sekali mengganggu tempat kediaman kami? Aku bernama Siai Chin Hai dan ini adalah Kuean. Jawab Chin Hai dengan suara tenang karena dia belum kenal siapa sebetulnya Hoseo tua ini. Kedatangan kami ini tidak ada hubungannya dengan orang lain, kecuali orang-orang yang namanya sudah disebut tadi. Mereka itu secara kejam sekali telah membunuh keluarga Kue dan kami sengaja datang untuk menuntut balas. Hem, mereka itu dibunuh karena mereka sudah memberontak dan berani menghina perwira-perwira kerajaan. Kalian memiliki kepandayan apakah hingga berani mengacau di sini? Ketahuilah, anak-anak muda, perbuatan kalian ini saja sudah cukup menjadi alasan untuk menghukum kalian. Kami hanya ingin membasmi orang-orang yang menjadi musuh-musuh kami dan untuk itu kami bersedia menghadapi siapa saja berkata Kuean dengan marah karena dia dapat menduga bahwa Hoseo ini tentulah orang yang berpengaruh di kalangan perwira sayap Garuda. Hahaha! Kau seperti anak-anak burung yang baru belajar terbang, tidak tahu sampai di mana tingginya langit dan luasnya lautan. Laupek Chiang Kun, marilah kau dan Pim Cheng menghadapi dua ekor cacing-cacing tanah ini. Bang Kong Hoseo yang berlaku cerdik. Dia tidak mau jika pihaknya disebut curang dan mengkeroyokan, akan tetapi ia pun tidak menghendaki pihaknya mendapat kekalahan, maka ia sengaja memanggil Laupek, yaitu saudara tertua dari Santung Gohiap atau perwira berkepandayan tertinggi yang pada waktu itu hadir di situ. Dia maklum bahwa kepandayan Laupek sudah cukup tinggi untuk menghadapi Kuean, sedangkan untuk menghadapi Chin Hai, dia sendiri hendak maju memperlihatkan kepandayannya. Sambil tersenyum Laupek menggerakkan tubuh, segera melompat ke atas panggung menghadapi Kuean. Ia lalu menuding dan berkata kepada pemuda itu, Dulu kau masih kuberi ampun sehingga jiwamu tak sampai melayang. Apakah karena itu kau merasa menyesal dan sekarang sengaja datang untuk mengantar jiwa? Kuean mengenal orang ini sebagai salah seorang di antara mereka yang menyerbu rumahnya, maka tanpa banyak cakap lagi ia lalu menggerakkan pedangnya dan menusuk dengan gerakan Raja Wali mematuk ikan. Laupek kemudian menggerakkan pedangnya menangkis sambil tersenyum menyindir dan mereka berdua lalu bertempur hebat. Hahaha, anak muda, sambutlah hidanganku yang pertama kata Beng Kong Ho Siang dan dia mengebut dengan ujung lengan baju yang lebar dan panjang ke arah jalan darah Kin Hun Hiat di dada Chin Hai. Sambaran ini hebat dan kuat, akan tetapi dengan tenang Chin Hai lalu miringkan tubuhnya mengelap dan tahu-tahu pedangnya membabat ke arah pergelangan tangan Beng Kong Ho Siang ini. Hampir saja lengan tangan Beng Kong Ho Siang terbabat putus oleh pedang Leong Chuan Kiam. Ho Siang ini terkejut sekali karena ia tak menyangka sama sekali akan kehebatan Chin Hai, maka tadi dia berlaku lambat. Harus diketahui bahwa serangannya dalam kebutan ujung lengan baju tadi bukanlah serangan yang sembelarangan saja dan baru angin pukulannya saja sudah cukup untuk merobohkan seorang lawan yang kuat, tetapi ternyata pemuda ini dengan miringkan tubuhnya ke kiri sudah dapat mengelak dari serangannya. Bagaimana pemuda ini tahu bahwa arah kebutan lengan bajunya memutar ke kanan hingga dengan mudah ia dapat berkelit ke kiri? Dia mengebut lagi, kini dengan tipu Dewa Mabok menyiram arak. Gerakan ini dilakukan dengan ujung lengan baju kanan dan mula-mula langsung meluncur ke depan mengarah muka lawan, akan tetapi gerakan ini hanya untuk mengaburkan pandangan lawan belaka, karena gerakan yang sesungguhnya adalah secepat kilat ujung lengan baju itu diputar ke arah pergelangan orang yang memegang pedang untuk merampas pedang lawan itu. Akan tetapi, lagi-lagi ia terkejut bukan main, bahkan mukanya menjadi berubah ketika Chin Hai mendiamkan saja ujung lengan baju yang mengebut ke arah mukanya, karena ujung lengan baju itu memang tidak diteruskan, malah kini terputar cepat ke arah pergelangan tangannya. Chin Hai cepat menggerakkan lengan tangannya dan pedangnya menyabet ke bawah sehingga tanpa ampun lagi ujung lengan baju itu terbabat putus. Bukan main terkejut dan marahnya Beng Kong Ho Siang. Tadinya ia menyangka bahwa dalam satu dua gebrakan saja dia akan dapat merobohkan lawan yang muda ini. Tidak tahunya, serangannya dalam dua jurus itu tidak menghasilkan sesuatu bahkan ia sendiri menderita kerugian karena ujung lengan baju yang merupakan senjata baginya itu sudah terbabat putus. Dengan muka terheran-heran ia lalu mengeluarkan senjata yang luar biasa, yaitu sebuah pacul yang bergagang bengkok dan mata pacul itu tajam juga lebar sekali. Akan tetapi anehnya gagang pacul itu dapat dilipat dua dan oleh karena itu sesudah dilipat menjadi pendek dan dapat diselipkan pada pinggangnya. Sambil membentak hebat Beng Kong Ho Siang mengayunkan pukulannya dan menyerang dengan cepat. Gerakannya aneh sekali laksana seorang petani mencangkul tanah. Akan tetapi Chin Hai berlaku tangkas dan cepat melompat ke pinggir, lantas balas menyerang dengan pedangnya. Di lain pihak, Kue An mengeluarkan seluruh ketangkasan serta kepandainya untuk mempertahankan diri terhadap serangan laupek yang benar-benar liai itu. Melihat permainan pedang Kue An, laupek sambil menyerang berkata, Eh haha, anak muda si Kue An, bukanlah kau murid Eng Yang Chu dari Kim San Pai. Kue An merasa terkejut ketika lawannya dapat mengenal ilmu pedangnya. Ia menahan senjatanya dan membentak, Kalau aku benar murid Kim San Pai, kau mau apakah? Laupek tertawa menghina. Kebetulan sekali, kau boleh mewakili Eng Yang Chu untuk mampus di ujung senjataku setelah berkata demikian. Ia segera mendesak makin hebat hingga Kue An yang memang kalah tinggi kepandainya menjadi terdesak hebat. Tidak taunya laupek memang pernah bentrok dengan Eng Yang Chu, salah satu tokoh dari Kim San Pai. Hal ini terjadi belasan tahun yang lalu, sebelum Kue An menjadi murid Eng Yang Chu. Ketika itu, Santung Gerohiap masih tinggal di Santung dan menjadi jago yang ditakuti karena di samping lihai juga terkenal ganas. Kebetulan pada waktu itu Eng Yang Chu yang sedang merantau tiba di Santung dan mendengar tentang keadaan Santung Gerohiap, lalu sengaja menantang pibu pada mereka. Pada waktu itu, Eng Yang Chu masih berdarah panas hingga ia tak tahan mendengar betapa di Santung ada Santung Gerohiap yang menjagoi dan berlaku sewenang-wenang. Di dalam pertandingan pibu ini, seorang demi seorang dari Santung Gerohiap akhirnya kena dikalahkan oleh Eng Yang Chu. Akan tetapi secara licik kelima jago Santung itu lalu mengeroyok sehingga Eng Yang Chu menjadi terdesak dan melarikan diri. Semenjak itu, Santung Gerohiap menaruh dendam kepada Eng Yang Chu. Karena pernah bertempur dengan Eng Yang Chu, maka Lao Pek dapat mengenal ilmu silat Kim San Pai yang dimainkan oleh Kue An dan karena melihat kelihayan Kue An, ia pun dapat menduga bahwa anak muda ini tentulah murid dari Eng Yang Chu. Dia menjadi girang sekali karena sekarang mendapat kesempatan untuk membalas dendamnya yang dulu kepada murid Eng Yang Chu ini. Oleh karena ini, Lao Pek lalu mendesak hebat dan mengeluarkan serangan-serangan maut yang berbahaya. Akan tetapi biarpun masih muda Kue An bersemangat baja dan ia berlaku nekat hingga gerakan pedangnya demikian tangkas dan untuk berpuluh jurus ia masih dapat mempertahankan dirinya. Pada waktu itu dari luar berkelebat bayangan putih dan terdengar suara orang berseru, Lao Pek, jangan kau menghina anak kecil. Akulah lawanmu, Kue An, kau mundurlah. Kue An merasa girang sekali karena ia mengenal itu suara Eng Yang Chu gurunya. Dia segera mundur dan membiarkan gurunya menghadapi Lao Pek. Eng Yang Chu adalah seorang tua berusia 50 tahun lebih, jenggot dan rambutnya sudah putih dan pakaiannya seperti seorang tosu, juga berwarna putih. Senjatanya ialah pedang panjang yang mengeluarkan cahaya berkera depan. Eng Yang Chu, manusia sombong. Bagus sekali kau datang mengantar jiwa Lao Pek berseru dan menyerang dengan ganas. Melihat kedatanganmu selama ini, para saudaranya seketika segera datang menyerbu hingga kini pertempuran lebih hebat lagi. Tiga orang dikeroyok oleh enam orang. Melihat betapa pihak lawan mengeroyok, Kue An tidak mau tinggal diam dan ia menggerakkan pedangnya lagi, bahkan kini permainannya lebih hebat karena ia mendapat hati dengan kedatangan suhunya itu. Sementara itu, dengan ilmu pedang campuran dari Ngo Lian Kiam Hoat, Sian Li Kiam Hoat dan Liong San Kiam Hoat yang pernah dipelajarinya, juga kepandainya yang dipelajari dari Bupun Suya itu mengenal dasar-dasar semua gerakan lawannya, Chin Hai berhasil membuat Bengkong Ho Siang tak berdaya. Setiap gerakan dan serangan Ho Siang ini telah dapat diduga oleh Chin Hai, sebaliknya ilmu pedang Chin Hai yang campur aduk itu sangat membingungkan Ho Siang ini. Hanya tenaga luakang Bengkong Ho Siang yang tinggi saja yang masih menolongnya sehingga ia belum dijatuhkan oleh Chin Hai. Ketika melihat kedatangan suhu dari Kue An dan melihat pula naiknya semua lawan hingga keadaan menjadi berbahaya, Chin Hai berseru nyaring dan gerakan pedangnya kini disertai tenaga Hikang yang luar biasa. Inilah tenaga Hikang yang ia latih atas petunjuk Bupun Su, dan yang mempunyai daya gempur luar biasa sekali karena seluruh tenaga luakang, guakang maupun ginkang dipersatukan merupakan pergerakan hebat hingga menimbulkan angin besar. Hikang semacam ini jarang dikeluarkan oleh Chin Hai, karena tenaga ini membutuhkan pemusatan yang bulat hingga sangat melelahkan tubuh. Ia sendiri akan mendapat celaka oleh karena kehabisan tenaga. Oleh karena inilah, maka kepandayan ini jarang sekali diakluarkan. Untuk mempergunakan tenaga Hikang ini, paling lama dia hanya kuat bersilat sampai 30 jurus saja. Akan tetapi, akibatnya hebat sekali. Baru saja ia menyerang belum lima jurus, kaki kirinya berhasil menendang dada Bengkong Hosiang hingga Hosiang ini jatuh menggelindin ke bawah panggung dalam keadaan pingsan. Melihat kehebatan ini, para perwira menjadi kaget sekali. Permainan santung geroh hiap menjadi kacau balau sehingga Eng Yang Chu mendapat kesempatan melukai laupek dengan pedangnya. Keadaan menjadi kalut dan semua perwira mencabut senjata hendak mengeroyok. Akan tetapi karena jumlah mereka besar, sedangkan panggung itu sempit, maka gerakan mereka itu bahkan mengacaukan kawan sendiri. Chin Hei dan Kuei An yang mengambil keputusan hendak membalas dendam, kemudian sengaja menunjukkan senjata mereka kepada keempat sisa anggota santung geroh hiap dan kedua saudara Tan Song dan Tan Bu. Eng Yang Chu yang tidak tahu musuh-musuh besar muridnya hanya menggerakkan senjata untuk melindungi kedua pemuda itu. Pedang Kuei An berhasil merobohkan Tan Song dan Tan Bu, dan serangan pemuda ini disertai oleh kegemasan yang meluap sehingga dua saudara Tan itu roboh tewas mandi darah. Chin Hei yang mengamuk hebat bagaikan seekor naga sakti memperlihatkan diri, juga berhasil merobohkan Ung Kong Sian, Lau Hou, Ma Ing, dan Ma Kengen. Akan tetapi karena ia tahu bahwa Ma Kengen tidak ikut dalam penyerbuan ke rumah keluarga Kuei, ia masih mengampuni jiwa orang tua ini dan hanya menotoknya roboh, sedangkan yang lain-lain telah lewas di ujung pedang Leong Kuan Kiam. Melihat bahwa ketujuh musuh besar itu semua telah dapat dirobohkan, tiba-tiba saja Chin Hei melintangkan pedangnya yang masih berlumpuran darah dan ia berteriak, Cui sekalian, tahan senjata. Kami bertiga tidak mau membunuh orang tidak berdosa. Orang-orang yang sudah mengganas dan membunuh keluarga Kuei hanya enam orang yang sudah tewas ini. Sedangkan Ma Kengen karena tidak ikut berdosa, ia hanya diberi hajaran saja, demikian pula Beng Kong Hwesul yang sombong hanya diberi hajaran agar ia tidak memandang ringan kepada lain orang. Sekarang harap Cui beritahukan di mana adanya Bo Ansip dan Hai Kong Hwesul yang, karena kedua orang jahat itu pun hendak kami basmi dari permukaan bumi. Akan tetapi, di antara semua perwira itu, mana ada yang berani menjawab dan membuka rahasia kawan sendiri? Mereka hanya berdiri dalam sambil bersiap sedia dengan senjata di tangan, walaupun hati mereka telah dibikin gendar oleh kehebatan ketiga orang itu. Karena tidak ada orang yang berani memberi keterangan, Chin Hai lalu mengajak kedua kawannya pergi dari situ. Tiga bayangan berkelebat dan para perwira baru sadar bahwa ketiga lawan mereka telah pergi setelah tak melihat mereka di atas panggung lagi. Mereka lalu menolong kawan-kawan yang terluka dan sebagian orang lalu lari memberi laporan ke istana. Keadaan menjadi kalut bukan main, karena sejak Kang Lam Chit Khoai mengamut pada beberapa puluh tahun yang lalu di dalam menghiong kawan ini, tak pernah ada orang yang berani mengganggu mereka. Tak binyana bahwa hari ini dua orang pemuda yang dibantu oleh seorang tosu tua sudah membuat mereka kocar kacir, bahkan enam orang perwira telah binasa. Yang lebih hebat lagi, Bang Kong Ho Siang yang belum pernah dikalahkan orang itu, kini juga roboh dalam tangan seorang pemuda tanggung. Ini hebat sekali. Juga Kaisar menjadi terkejut mendengar huru-hara ini. Ia segera memerintahkan barisan pengawal untuk mengejar dan mengepung, tapi ketika itu, Chin Hai dan kawan-kawannya telah lari jauh meninggalkan tembok kota raja dan telah berhenti di dalam sebuah hutan. Kue An lalu memperkenalkan Chin Hai kepada gurunya dan Eng Yang Chu memandang dengan kagum kepada Chin Hai. Siatai Hiap, kau masih begini muda akan tetapi kepandainmu betul-betul membuat aku menjadi kagum sekali. Siapakah suhumu yang mulia? Sebagaimana biasa, Chin Hai merasa segan untuk memberitahukan nama suhunya oleh karena maklum bahwa Bu Pun Su sama sekali tak suka bahkan membenci segala nama besar yang dianggapnya kosong belaka. Maka melihat keraguan pemuda itu, Kue An lalu mewakilinya menjawab, Guru Saudara Chin Hai ini adalah Bu Pun Su. Ah Eng Yang Chu terkejut sekali mendengar ini. Tak heran apabila kepandainya lihai sekali. Pinca pernah mendengar nama besar suhumu biarpun mataku belum mendapat kemuliaan dan kehormatan untuk bertemu dengan Lo Chiampo itu. Akan tetapi, sesudah melihat kepandain muridnya, hatiku telah cukup puas. Eng Yang Chu lalu menceritakan bahwa dari seorang sahabatnya di kalangan Kang Owi yang mendengar tentang nasib buruk yang menimpa keluarga Kue An. Kakek ini yang sangat sayang kepada muridnya itu, menjadi marah sekali dan seorang diri ia berangkat ke kota Raja Hendak mencari santung Gero Hiap yang sudah membunuh keluarga muridnya dan kebetulan sekali ia datang di saat yang tepat hingga dapat membantu pembalasan sakit hati Kue An dan Chin Hai. Baiknya Toti yang cepat-cepat datang, kalau tidak, aku tidak berdaya menolong Saudara Kue An, karena hosyo itu pun cukup lihai sehingga aku tidak mempunyai kesempatan membelahnya, kata Chin Hai terus terang. Kue An, musuh-musuhmu sudah terbalas dan semua itu berkat bantuan sietai hiap ini, maka jangan kau melupakan budi yang besar itu. Musuh belum terbalas semua, suhu, kata Kue An. Masih ada dua orang musuh besar yang memegang peranan penting dalam perbuatan biadab itu, yakni Hai Kong Ho Siang Yang Lihai dan Bu Ansip Perwira yang tadinya hendak memaksa adikku menjadi istrinya. Eng Yang Chu terkejut. Hai Kong Ho Siang ikut-ikut dalam perbuatan keji ini. Ah, memang benar kata-kata orang Kang O bahwa dalam setiap perbuatan jahat yang sangat keji, tentu Hai Kong Ho Siang ikut campur. Meski ilmu kepandayan Hai Kong Ho Siang mungkin tak lebih hebat daripada suhengnya, akan tetapi hosyo itu terkenal cerdik dan banyak akalnya, lagi curang sekali. Namun Pinsa percaya bahwa dengan bantuan seorang kawan seperti sietai hiap ini, pasti ia akan terbalas. Kemudian, setelah memberi nasihat dan pesanan kepada muridnya agar supaya berlaku hati-hati dan supaya suka minta petunjuk-petunjuk dari Chin Hai, posub pengembara ini lalu melanjutkan perjalanannya. Kalau Pinto kebetulan bertemu dengan Hai Kong atau Bu Ansip, tentu Pinto tidak akan tinggal diam dan mencoba untuk melawan mereka, katanya. Kue An merasa terharu atas pembelaan suhunya itu dan mengaturkan terima kasih serta selamat berpisah. Juga Chin Hai merasa kagum sekali atas kebaikan guru Kue An itu. Suhumu itu berhati mulia sekali, saudaraan, katanya dan ia teringat kepada suhunya sendiri Buk Pun Su, yang tiada kabar beritanya itu. Apakah suhunya itu masih berada di Gowa Tengkorak? Saudara Chin Hai, ketika kita hendak pergi ke Kota Raja dan mampir di tiangan mencari Bu Ansip, ternyata dia sudah meninggalkan tempat tinggalnya itu dan kabarnya pergi ke Kota Raja. Akan tetapi, di Kota Raja pun ia tak ada. Kemanakah ia pergi dan kemana pula kita harus mencari dia dan Hai Kong Ho Siang? Setelah berpikir sebentar, Chin Hai menjawab, mungkin sekali Bu Ansip ikut pergi dengan Hai Kong Ho Siang. Biarlah kita menyelidiki lagi ke Kota Raja mencari jejak mereka. Akan tetapi kita harus berlaku sangat hati-hati, karena tentu saja Kaisar tak akan tinggal diam karena perbuatan kita yang membunuh para perwira. Mereka lalu menunggu sampai sore, karena bermaksud hendak memasuki Kota Raja pada waktu malam agar jangan terlalu banyak mengalami rintangan para penjaga yang tentu berlaku waspada setelah terjadi kerusuhan demikian hebatnya. Saudara Kweian, kurasa satu-satunya orang yang dapat memberi keterangan tentang Hai Kong Ho Siang dan Bu Ansip adalah Ma Tengen. Perwira ini adalah orang ketiga dari Santung Gero Hiap, dan dibanding dengan saudara-saudaranya, dia agaknya paling baik. Mungkin sekali dia mau memberitahu kepada kita mengenai tempat tinggal Hai Kong Ho Siang, mengingat bahwa kita telah berlaku murah hati dan tidak membunuhnya. Dengan menggunakan kepandayan ginkang mereka yang tinggi, Chin Hai dan Kweian dengan mudah bisa melompati tembok kota di bagian yang tak terjaga dan karena malam itu gelap, maka mereka dapat menyelundup ke dalam kota tanpa menemui rintangan. Ketika Chin Hai mencari keterangan di kalangan penduduk, dengan mudah mereka dapat mengetahui di mana rumah kediaman Perwira Sima itu, yakni di dalam sebuah gedung besar yang kuno. Segera mereka jalan di atas genteng dan menuju ke rumah itu. Akan tetapi baru saja mereka tiba di atas wuungan rumah Perwira Ma Kengen, mereka dicegat oleh seorang pemuda berpakaian biru yang sudah berdiri di sana dengan tangan memegang sebatang pedang terhunus dan tajam berkilat. HMM, kalian masih belum puas dan hendak mengambil jiwa ayahku mentaknya sambil menggerakkan pedang. Nah, majulah, memang sejak tadi aku telah menanti kedatangan kalian berdua. Pemuda baju biru itu menyerang Kweian dengan pedangnya, namun Kweian cepat menangkis. Kedua pedang bertemu menerbitkan suara nyaring dan bunga api berpijar memercik keluar tanda bahwa tenaga kedua orang muda ini seimbang. Chin Hai terkejut karena ternyata pemuda ini mempunyai gerakan cukup lihai. Sobat, tahan dulu, katanya. Kau siapakah dan mengapa tiba-tiba menyerang kami? Kalian diam-diam memasuki kota raja dan mencari rumah kediaman Ma Chiang Kun. Masih hendak bertanya mengapa aku di sini menanti dengan pedang di tanganku? Aku adalah anak dari Ma Chiang Kun. Siang tadi kau telah melukai ayahku dan mengganas di kota raja, sekarang sebelum kau hendak mencari ayah, kau hadapi dulu anaknya. Sebelum Chin Hai dan Kuei An menjawab, pemuda itu dengan ganasnya sudah kembali menyerang kepada Kuei An. Melihat pemuda yang tampan itu dan sikapnya yang lemah lembut serta pergerakan pedangnya yang lihai, Chin Hai menjadi tertarik sekali, maka diadiamkan saja dan menonton pertempuran itu dengan penuh perhatian. Yang mengherankan hatinya ialah bahwa ilmu pedang pemuda itu berbeda sekali dengan ilmu pedang Ma Keng Nin, bahkan tidak lebih rendah daripada kepandayan Ma Chiang Kun itu. Juga gerakan pemuda itu aneh sekali, karena selalu menyerang sambil membalikan tubuh sehingga gerakannya bagaikan seekor naga yang menyabet dengan ekornya yang tajam. Juga dalam hal tenaga dan kecepatan, ternyata pemuda yang lihai ini tidak kalah oleh Kuei An. Juga Kuei An tidak kurang terkejutnya karena putra Ma Keng Nin ini ternyata merupakan seorang lawan yang tangguh sekali dan ia hanya dapat mengimbangi pemuda itu tapi tak dapat mendesak. Sahabat, kita datang bukan dengan maksud buruk Kuei An berkata sambil menahan serangan orang. Akan tetapi pemuda itu tidak ambil peduli dan terus menyerang dengan ganasnya. Pada saat itu terdengar suara Ma Keng Nin yang berat dari bawah genteng, Ho Aji, jangan berlaku kurang ajar kepada tamu. Jiwi, kalian turunlah jika hendak bicara dengan aku. Pemuda yang disebut Ho Aji oleh ayahnya itu mengeluarkan seruan kecewa, akan tetapi ia lalu melompat ke bawah dengan ringan, diikuti oleh Kuei An dan Chin Hai. Ma Keng Nin telah berdiri di situ dan menyambut mereka dengan wajah kering. Jiwi yang muda dan gagah malam-malam datang ke pondokku, ada keperluan apakah? Kuei An membalas hormatnya dan berkata, Harap Lo Eng Hiong suka memaafkan kami. Sebetulnya kami berdua tak mempunyai permusuhan dengan kau orang tua, karena kau tak ikut membasmi keluargaku. Kedatangan kami ini sengaja hendak mohon pertolongan Lo Eng Hiong dan bertanya di mana adanya Hai Kong Ho Siang dan Bu An Sip, dua musuh besarku yang masih belum terbalas itu. Walah Ma Keng Nin memerah. Hektometer, kalian orang-orang muda memang terlalu berani dan tidak memandang sebelah mata padaku. Kau kira aku ini seorang pengkhianat yang sudi mencurangi dan mengkhianati kawan-kawan sendiri? Meski kalian akan membunuh dan memotong lidahku, aku orang si ma tak serendah itu untuk mengkhianati kawan-kawan sendiri. Kuei An tercengang dan tak dapat menjawab. Tapi Chin Hai lalu tertawa aneh. Ma Keng Nin memang semenjak tadi memandang ke arah Chin Hai karena ia sungguh mengagumi anak muda yang telah ia saksikan kelihayannya siang tadi. Kini mendengar suara tertawa anak muda itu ia berkata, Apakah kau demikian memandang rendah kepadaku sehingga mencertawakan sikapku yang bodoh? Ah, tidak, tidak sekali-kali, Ma Chiang Kun. Aku yang muda bahkan merasa teramat kagum melihat sifat kesatriaanmu. Yang kuanggap lucu adalah keanehanmu. Kau begini gagah perkasa dan berjiwa satya, akan tetapi kenapakah sudi menjadi anggota sayap Garuda yang terkenal ganas menindas rakyat? Biarlah, hal itu bukan urusan kami dan aku pun tidak akan mengutik-utik. Akan tetapi pemandanganmu tadi keliru sekali. Ujar-ujar kuno menyatakan bahwa kebaikan harus dibalas dengan kebaikan pula, akan tetapi kejahatan harus dibalas dengan keadilan. Hai Kong Ho Siang dan Bu An Sip merupakan orang-orang yang telah melakukan keganasan dan kekejaman yang termasuk kejahatan besar. Kalau kau memberi tahu tempat mereka kepada kami, itu berarti bahwakah sudah melakukan perbuatan yang adil. Ingatlah bahwa permusuhan ini tidak ada sangkut prautnya dengan kedudukanmu atau kedudukan mereka sebagai anggota sayap Garuda, akan tetapi ini adalah urusan pribadi. Lagi pula mereka adalah orang-orang yang memiliki kepandayan, maka apa perlunya mereka bersembunyi daripada kami? Kalau kau tetap menolak untuk memberitahukan tempat tinggal mereka, hal itu berarti bahwa kau bahkan merendahkan mereka dan berarti kau takut kalau-kalau mereka itu akan kalah dan terbunuh oleh kami. Ma Keng Nen mendengarkan ucapan panjang lebar ini dengan matel, terbelalak. Dia makin heran melihat pemuda yang tidak saja berkepandayan lihai itu, akan tetapi juga memiliki pandangan yang demikian dalam dan halus. Ia menghela nafas dan berkata, alasan-alasanmu dapat diterima, anak muda. Memang Hai Kong Suhu adalah seorang yang tinggi hati dan bila ia tahu bahwa aku menolak untuk memberi keterangan padamu tentang kepergiannya, tentu ia akan merasa kurang senang dan menganggap aku sudah merendahkannya. Baiklah kalau kau dan kawanmu memaksa, akan tetapi apabila kalian tewas dan celaka di dalam tangannya janganlah kalian merasa penasaran kepada aku. Hai Kong Suhu bersama Bu Anciang Kun sedang menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Kaisar untuk menghubungi pasukan-pasukan Mongol di perbatasan utara. Lima hari yang lalu mereka dan beberapa orang perwira lain telah berangkat ke utara meninggalkan kota raja. Chin Hai segera menjura dan berkata, terima kasih banyak, Ma Chiang Kun. Kau memang benar-benar seorang tua gagah dan berhati lurus. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam keadaan yang lebih menyenangkan. Kue An juga mengaturkan terima kasih dan keduanya lalu melompat ke atas genteng untuk meninggalkan kota raja yang sebetulnya tidak aman bagi mereka itu. Akan tetapi, belum jauh mereka pergi, tiba-tiba saja terdengar suara orang menegur dari belakang. Mereka berhenti dan ternyata mahoa, pemuda berbaju biru yang menegur mereka tadi, telah mengejar mereka. Eh, eh, haha, kau mengejar mau apa? Apakah hendak melanjutkan pertandingan yang tadi Kue An menegur tidak senang? Kalau hendak melanjutkan pertandingan, tak perlu aku banyak cakap jawab pemuda itu ketus. Ayah terlalu lemah, maka kalau kalian memang orang-orang gagah, di dalam tiga hari aku akan menanti kalian di lereng paisan di sebelah utara. Kue An merasa mendongkol dan penasaran. Kenapa kami tidak berani? Baiklah, kalau kami menuju ke utara kami akan mampir di tempat itu dan di sana kita boleh bertempur sampai seribu jurus. Siapa takut dengan seorang kanak-kanak seperti kau? Pemuda itu membanting-banting kaki dan berkata, aku akan menunggu di sana. Kemudian ia lalu membalikan tubuh dan lari meninggalkan mereka. Kemudian ia lalu membalikan tubuh dan lari meninggalkan mereka.